Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lima akan mempresentasikan tentang instrumen webplay atau web-based learning environment instrument. Anggota kelompok lima ada Desia Wati, Mary Pangestu, Miska Sidnailmana, Robi Haryanto, dan Suryani Cipiati. Next. Ini contohnya ada pada Alcana dan Moodle. Next. Nah untuk topik pembahasannya, yang pertama ada definisi umum webplay, yang kedua karakteristik instrumen webplay, yang ketiga contoh penelitian dengan instrumen webplay, dan yang keempat instrumen webplay. Yang pertama definisi webplay. Webplay adalah instrumen berbelajar berbasis web yang dirancang dengan empat subskala atau dimensi untuk menangkap persepsi siswa tentang lingkungan belajar berbasis web. Nah webplay dapat digunakan sebagai alat penelitian dalam pengembangan lebih lanjut dan pemantauan program pembelajaran berbasis web. Next. Yang kedua, karakteristik webplay. Untuk webplay sendiri tujuannya untuk mengumpulkan opini tentang pembelajaran berbasis web yang diikuti oleh partisipan dan membandingkan opini aktual dan harapan dari partisipan. Untuk bentuk instrumen, setiap dimensi memiliki lima pernyataan. Nah tanggapannya itu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Jenis instrumen, yang pertama ada instrumen aktual, yaitu opini keadaan yang sesungguhnya saat pembelajaran berbasis web. Dan instrumen harapan, yaitu opini keadaan yang diharapkan saat pembelajaran berbasis web. Next. Selanjutnya, dimensi yang diukur pada instrumen webplay. Yang pertama ada akses, yaitu mengukur pengaksesan materi online. Yang kedua, interaksi. Mengukur interaksi dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran online. Yang ketiga, respons. Mengukur tanggapan dan persepsi siswa dalam lingkungan pembelajaran. Dan hasil, yaitu mengukur hasil belajar siswa dan prestasi dalam lingkungan belajar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Robi Harianto. Baik, terima kasih pada Miska yang sudah memberikan kesempatan. Yang sebelumnya tadi, sudah kita lihat ada definisi webplay. Selanjutnya ada karakteristik webplay. Dan dimensi yang diukur pada instrumen webplay. Selanjutnya kita akan melihat dari contoh penelitian dengan instrumen webplay. Sini ada judulnya, Singapura Students and Teachers Perception of Computer Support Project Work Classroom Learning Environment. Di sini penelitian ini menggunakan sampel penelitian dari 260 siswa SMP kelas 8 dari 7 SMP di Singapura. Setiap kelas memiliki jumlah rata-rata 40 siswa. Campuran siswa laki-laki dan perempuan berusia 14 tahun. Terdapat 26 guru yang menjadi tutor dari siswa tersebut di pembelajaran online ini. Setiap sekolah menyumbangkan 3 sampai 4 guru dari berbagai mata pelajaran. Berikutnya tahapan penelitian. Pada awal tahun ajaran, Setiap siswa diminta memilih salah satu dari 8 tugas proyek yang telah dibuat dan disepakati para guru. Setelah itu, para guru menugaskan siswa bergabung dengan teman satu kelompoknya yang berada di sekolah lain. Setiap kelompok ini terdiri dari 4 sampai 6 siswa dari 2 atau 3 sekolah yang berbeda. Siswa-siswa ini saling bekerja satu sama lain dalam kelompok pembelajaran. Kooperatif dalam tingkatan kelas yang sama. Namun mereka bekerja dengan teman sebayanya dari sekolah lain. Setelah itu, guru melakukan pelatihan yang berfokus pada membiasakan diri mereka dengan platform e-learning, dengan diskusi online. Selanjutnya, guru juga berfokus pada menggambarkan pentingnya komunikasi yang sopan dan memperkenalkan aturan ketika terlibat dalam upaya kolaborasi online. Siswa juga diberikan hand-out untuk yang berfungsi sebagai panduan untuk membantu mereka berpartisipasi dalam kolaborasi online tersebut. Berikut ini hasil penelitiannya. Yang pertama, disimpulkan ya, persepsi guru terhadap pembelajaran berbasis online atau web ini lebih positif dibandingkan persepsi siswa. Yang kedua, teknologi dapat berperan dalam mendukung pengajaran tetap muka dan pengajaran online. Yang ketiga, siswa menyukai pembelajaran berbasis online atau web. Yang keempat, guru dan siswa merasakan keuntungan yang didapat dari pembelajaran berbasis online atau web. Mungkin selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Desi. Selanjutnya ada instrumen dari WebLay. Nah, instrumen dari WebLay ini adalah kuisyoner yang berisi pernyataan yang berkaitan dengan proses pembelajaran berbasis web. Kemudian, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawaban ini sesuai dengan pernyataan dan pendapat. Cara mengisinya yaitu lingkarkan pada salah satu nomor. Dengan skala nomor 1 tidak pernah, nomor 2 itu jarang, nomor 3 kadang-kadang atau terkadang, nomor 4 sering, dan nomor 5 sangat sering. Kemudian, identitas dari partisipan. Kontennya, disini ada dua sub. Yang pertama, ada jenis kelamin dan kelas angkatan. Nah, untuk kelas angkatan ini, angkatan Kimia 2016 sampai 2019. Kemudian, yang diisi pilihannya pertama, nomor handphone, kemudian mata kuliah, dan web online yang digunakan. Nah, ini adalah pertanyaan instrumen Webley. Yang pertama, dimensi akses. Nah, ini beberapa pertanyaannya. Yang pertama, saya dapat mengakses kegiatan pembelajaran kapan saja ketika saya merasa nyaman. Yang kedua, bahan online, model atau alkana sesuai untuk saya dan dapat digunakan dimanapun. Kemudian, saya dapat menghemat waktu perjalanan dan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas untuk melakukan aktivitas lain. Dimensi yang kedua, interaksi. Beberapa pertanyaannya, yaitu saya dapat berkomunikasi dengan mahasiswa lain dalam mata kuliah ini secara elektronik. Seperti email, bulletin, dan chat. Kemudian, saya harus disiplin untuk belajar. Saya mempunyai hak bertanya kepada dosen jika saya tidak mengerti suatu konsep. Dan saya mempunyai hak bertanya kepada mahasiswa lain jika saya tidak paham suatu hal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi respon. Jadi, pada dimensi respon ini terdapat delapan pertanyaan. Nah, ada beberapa contoh pertanyaan di sini, yaitu mode pembelajaran ini membuat saya berinteraksi secara bersamaan dengan dosen maupun mahasiswa lain. Seperti melalui form dan email. Lalu, pertanyaan selanjutnya, saya merasa puas dan berprestasi dengan metode belajar online. Kemudian, dimensi yang keempat, yaitu dimensi result atau hasil. Pada dimensi ini juga sama, terdapat delapan pertanyaan. Contoh pertanyaannya, setiap teknis pembelajaran Moodle atau Alkana disampaikan dengan jelas dan dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian, di sini ada, saya senang atau suka mencetak materi kuliah dan latihan yang didapatkan dari Moodle atau Alkana. Untuk pertanyaannya, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian, untuk perhitungan minator rata dari instrumen weblay ini, ada skor tanggapan pernyataan. Yaitu skor sangat sering diberi skor 5, sering diberi skor 4, kadang-kadang diberi skor 3, jarang diberi skor 2, tidak pernah diberi skor 1. Nah, untuk menghitungan rata dari setiap dimensi, yaitu jumlah skor dari setiap dimensi dibagi 4. Karena kita tahu bahwa pada instrumen weblay ini terdapat 4 dimensi. Kemudian, pada gambar ini, kita bisa lihat grafik yang didapatkan dari penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Robby, bahwa dihitung instrumen weblay ini pada dimensi aktual dan harapan pada siswa dan guru. Nah, pada grafik ini kita bisa lihat bahwa dimensi aktual siswa, jika dibandingkan dengan dimensi aktual pada guru, kita bandingkan nilai rata-ratanya, nilai dimensi aktual pada guru nilainya lebih tinggi atau lebih positif dibandingkan nilai dimensi aktual pada siswa. Kemudian, kita bandingkan yang preferred atau harapan. Pada grafik ini, dilihat bahwa dimensi harapan dari siswa dibandingkan dengan dimensi harapan dari guru, didapatkan bahwa nilai dimensi harapan dari guru nilainya rata-ratanya jauh lebih tinggi atau lebih positif. Nah, kemudian pada grafik ini kita bisa lihat bahwa pada sumbu X disini kita ada 4 dimensi dari weblay, yaitu dimensi akses, interaksi, respon, dan hasil. Dan pada sumbu Y-nya itu ada rata-ratanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi guru nilainya lebih tinggi daripada persepsi siswa atau lebih positif. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.